Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Ruang Publik Pemirsa KPK menurut rilis KPK ini terdapat sejak berdirinya KPK hingga tahun 2021 Di mana terdapat anak bangsa sebanyak 1.362 orang terlibat kasus korupsi Bahkan akhir-akhir ini kalangan muda juga sudah ikut terlibat kasus korupsi Dan apa upaya yang terus dilakukan oleh lembaga antiraswa itu Dan untuk itu pada sore hari ini kita angkat topiknya di ruang publik adalah Peran serta pemuda dan LSM anti korupsi dalam membangun Provinsi Sumatera Utara bebas dari korupsi Dan kita akan bahas hal ini bersama kedua narasumber yang telah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara Langsung saja pemirsa saya akan perkenalkan satu persatu narasumbernya Yang pertama sudah kita hadirkan Bapak Johnson R. Ginting STMM Selaku Kasat Gas Direkturat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat datang di Kota Medan Dan kemudian kalau Bapak yang satu ini ya sudah tidak asing lagi di layar kaca TVRI Sumatera Utara Ada Pak Lasro Marbun, SHM HUM, Inspektur Provinsi Sumatera Utara Apa kabar Pak Marbun? Baik, baik-baik kiraan dan seluruh pemirsa TVRI Medan Baik, dan pemirsa kami juga mengajak Anda untuk bisa nanti berpartisipasi dengan kami Terkait dengan topik yang kita angkat bagaimana kemudian peran serta pemuda dan LSM Anti Korupsi dalam membangun Provinsi Sumatera Utara bebas dari korupsi Karena ini memang merupakan tujuan seluruh anak bangsa khususnya warga Sumatera Utara Untuk itu jangan lewatkan kesempatan ini Anda bisa pergunakan line telepon kami nanti di nomor 08-1160-42612 Nanti akan kami munculkan secara terus menerus di layar kami pemirsa Nomor telepon interaktif yang bisa Anda pergunakan Dan kami berikan juga yang termudah untuk Anda pemirsa di 08-1160-42612 Artinya kalau kita bicara tentang banyaknya anak bangsa yang terlibat dengan kasus korupsi ini Pak Johnson Ini kan tentunya menjadi sebuah kerja keras yang harus terus dilakukan oleh KPK Bagaimana kemudian memberantas korupsi Nah tetapi kan tidak hanya memberantas begitu Nah boleh nggak kita tahu Pak strategi Trisula Pemberantasan korupsi dengan perang serta masyarakat itu seperti apa maksudnya Pak? Makasih Pak ya Jadi perlu saya jelaskan strategi Trisula yang diadopsi oleh KPK itu terdiri dari tiga Tiga sula Pak ya Pendidikan, pencegahan, dan penindakan Jadi pendidikan artinya kita mengedukasi masyarakat Tujuannya supaya kemudian masyarakat paham bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa Dan paham juga akan dampak yang ditimbulkannya Dan kemudian masyarakat tidak lagi ingin melakukan tindakan korupsi Pencegahan itu dimaksudkan untuk menutup lubang-lubang Di dalam sistem administrasi kita, di dalam sistem prosedur kita Yang kemudian membuat korupsi itu jadi semakin susah dilakukan oleh masyarakat Itu pencegahan Nah penindakan ini adalah memberikan efek jirah sifatnya Pak Jadi kita menangkap orang itu supaya kemudian menjadi contoh orang lain Bahwa itu jangan sampai terjadi pada dirinya Nah kita pun sudah mulai bersifting pergeseran dari pemenjaraan hukuman badan Ke arah pemiskinan koruptor itu sendiri Jadi kita lebih berpikir untuk mengembalikan keuangan negara sebanyak-banyaknya dari korupsi itu Itu strategi tersebut yang diampu oleh KPK saat ini Pak Baik, kalau kita bicara tentang pendidikan tadi begitu ya Pendidikan dan pencegahan Mana lebih efektif sebenarnya ini Pak Johnson Kalau kita bicara tentang pendidikan kan kita memberikan pendidikan Bagaimana mendidik anak-anak bangsa, generasi muda Untuk bisa tidak melakukan korupsi nantinya Apalagi nanti anak-anak muda sekarang ini atau generasi muda kita Akan menjadi generasi emas di tahun 2045 Nah oke ada kaitannya ke sana Tapi kemudian tidak kalah berlama-lama kemudian Atau bahkan bisakah lebih baik pencegahannya ini perbanyak Atau menindakannya begitu Jadi kalau kita mau melakukan pemberantasan secara menyeluruh Maka ketiga itu tidak bisa dipisahkan satu ke satu Harus seimbang begitu Harus seimbang Khususnya yang dua tadi Karena kemudian kita menyadari bahwa tenaga kita juga tidak banyak Jadi supaya orang tidak melakukan korupsi itu Orang menyadari dampaknya dulu kan Harus Mereka harus paham tentang itu Jadi pendidikan ini dimaksudkan supaya orang jangan tumbuh menjadi koruptor lagi Nah pencegahan itu Itu supaya kemudian Keuangan negara ini lebih terjaga Proposisinya itu supaya orang makin susah korupsi Ketiganya itu tidak bisa Kemudian kita bilang bahwa Ya aduh ini lebih penting penindakan lah Karena penindakan itu kan ada hukuman-hukuman Tapi kita melupakan bahwa Sisi lain itu terbengkale Akhirnya mereka cuma gantian korupsi saja Begitu Pak ya Baik Oke saya tanya Pak Lasro ini Pak Marbon Lebih baik pencegahan Kemudian pendidikan Atau lebih diperbanyak ininya Kalau saya Pendegakannya Sebagai anggota masyarakat Yang kintar publik ini maju Dan juga sebagai aparatur Lebih condong kepada penindakan lebih banyak Penindakan loh gitu ya Mengapa seperti itu Kita buktikan bahwa Yang tertangkap korupsi itu bukan orang bodoh Bukan orang tidak berpendidikan Bukan dia tidak tante korupsi Orang pejabat kok Tapi kalau tidak cukup bukti Pak Marbon Ya kalau tidak cukup bukti Saya kira sangat Jadi seperti ini sebenarnya Korupsi itu di Indonesia Sangat menurut saya sih Menurut saya ya Kalau misalnya diberikan kekuatan Dan punya alat Sehadap Tidak susah sekali Membutikan bahwa korupsi itu ada Dan Yang paling utama menurut saya Sudah saatnya Republik ini sadar bahwa Pembutian terbalik itu menjadi urgen Jadi supaya kita tidak capek Yang menangkap-menangkap itu Suruh saja bersangkutan Membutikan harta dari mana gitu Itu paling gampang sebenarnya Cuma Republik kita ini Apa Kita semua lah Komponen bangsa ini Mau ke arah mana Mau lama atau cepat Kalau mau cepat sih Pembuktian terbalik Lebih hebat dan pemiskinan Itu lebih efektif Baik Pembuktian balik dan pemiskinan Seperti apa tangkapannya Pak John Santor Ya Saya setuju dengan pemiskinan Pak ya Jadi memang Motif utama orang melakukan korupsi Itu selalu tentang uang Pak Selalu tentang materi Ya kan Jadi kita menghajar di bagian motif yang terutamanya itu Jadi KPK pun sudah mulai shifting dari hukuman badan ke pemiskinan Untuk membalikan keuangan negara sebanyak mungkin Dan kita pun sebetulnya Sangat terbuka dengan inovasi-inovasi hukum yang kemudian dikembangkan di negeri ini Apabila kemudian pembuktian terbalik itu dapat dipergunakan secara luas Di sistem peradilan kita Ya kita akan adaptasi sebaik Tapi Memang saat ini Masih belum Itu Pak ya Masih sangat terbatas untuk membuktian terbalik ini Begitu Pak Palasro Kita setuju kok Tapi Peran penindakan Apabila kemudian Tidak disertai dengan Dua porsi yang lain Pencegahan dan pendidikan Kita akan ketemu sama orang-orang yang bicara Aduh Saya cuma langkah kiri tadi pagi Lagi sial katanya Kemudian korupurnya akan berganti lagi dengan orang baru Ketika yang satu sudah masuk penjara Enggak ada habis-habisnya Pak Palasro Kalau kita bicara tentang pendidikan Ini dampaknya nanti berapa tahun ke depan sih Ini kelihatan sekali untuk Kita bisa bebas dari korupsi Kan sekarang ini lagi jor-joranya Atau mungkin kesimbangan yang dilakukan oleh KPK Ya jadi kalau pendidikan itu kan Sebenarnya pembentukan brand itu kan Nolot sampai 5 tahun Itu udah terbentuk dia sikap Baru 5 sampai 15 tahun Terbentuk lagi mulai Mulai dia jati diri kan gitu Jadi berapa tahun 5 tambah 15 20 tahun ke depan Sementara 20 tahun ke depan Kita lihat tadi baru berapa tahun Udah 1.362 orang Itu juga karena terbatas Bukan berarti yang bersalah Yang 1.362 orang ini Banyak lagi orang yang belum ketangkap Karena Keterbatasan KPK KPK hanya ada di pusat Keterbatasan segala macam Jadi menurut saya sih Untuk Mau cepat atau lambat Itu saja Kalau mau cepat Ya oke lah Setuju saya tadi Butuh keseimbangan Tapi harus ada dong Program prioritas gitu Jadi Prioritasnya kalau menurut saya Ya Penegakan 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 itu lebih Jadi gaungnya itu lebih Lebih cepat Lebih luas Lebih dalam gitu Oh ternyata begini Atau karena sudah sayip-sayip Pahit akhir-akhir ini mungkin Oh OTT atau bagaimana Kalau saya sih Menganggap begitu Saya menganggap bahwa tiga itu Kebetulan saya juga sekolah hukum Oh begitu ya Sekolah hukum Jadi dampak terhadap penindakan itu Jauh lebih dasyat Jauh lebih luas Jauh jadi masif daripada Edukasi tadi saya bilang Pembentukan barang itu 0 sampai 5 tahun Pemperibadian itu antara 5 sampai 15 tahun Sampai SMA itu Jadi butuh sekian tahun Dan kita Gini Bang Kirawan Dan seluruh pemilisan Termasuk Bang Johnson Kita sekarang Yang korupsi itu Bukan orang tidak Baca kitab cuci Bukan orang tidak Belajar teori Dia tidak Belajar kepribadian Baru-baru ini terjadi Profesor Profesor kan dipilih oleh Wali Amanat Dari sekian orang-orang hebat Butuhnya apa terjadi Dan lucunya terjadi Pada dunia pendidikan tinggi Oh kemana Mau kemana Gitu loh Dan itu orang masuk situ Saya bersyukur Seperti disampaikan Pak Deputi tadi Saya berharap Anaknya enggak tahu Kalau dia masuk perguruan tinggi Karena disonggok Tapi kalau itu tahu Dan kebutuhan fakultas yang fatal Misalnya fakultas kedokteran Fakultas hukum Fakultas teknis sipil Yang fatal gitu Wah repot sekali lah kita ini Apakah cuma itu yang begitu Kita enggak tahu juga Bang Kirawan Enggak tahu saya Enggak tahu juga Oke Ini indikasi-indikasinya Tapi kita butuh Nanti kita akan bahas Lebih jauh lagi Tentang bagaimana Kemudian penegakan Ini pentingnya penegakan Supaya memang Selain efek jerah Kemudian gaung ini Juga akan memberikan dampak Yang artinya Kehatian-kehatian Bagi semua pihak Begitu Nah Untuk Bang Johnson Kemudian apa sih Peran serta masyarakat itu Kalau misalnya Untuk lebih efektif Nantinya begitu Saya masyarakat Atau mungkin Masyarakat sumatera utara ini Bagaimana peran mereka Peran serta mereka Dalam pencegahan korupsi Atau membuat Sumatera utara Bebas dari korupsi Tapi saya mau Luruskan dulu Pak Tadi dibilang 1.362 orang 1.300 Itu yang hanya Ditanganin KPK Belum lagi Dari yang lain Setuju Setuju Itu hanya KPK Nah begini Pak Jadi kalau Kita bicara tentang Peran serta masyarakat Kita berharap Bahwa masyarakat Berperan dalam Posisinya sebagai Agen-agen perubahan Anti korupsi Dia yang menyebarkan Virus anti korupsi Dia yang berbicara Bahwa hari ini Posisiku Sudah tidak mau lagi Ikut-ikutan Dengan Dengan Kegiatan korupsi Aku gak mau lagi Mau jalur cepat Pungli segala macam Pake segala macam Kan konsepnya sederhana Ada demand Ada Ada permintaan Ada supply Kita turunkan Di posisi Demandnya dulu Sehingga supplynya gak laku Kedua bahwa Masyarakat itu Sendiri menjadi pengawas Di dalam Lingkungannya sendiri Yang ketiga nih Kalau Kita pikir-pikir ya Kok bisa sih Kita tanganin Kasus di Sumatera Kok bisa sih Kita tanganin Kasus di Lampung Loh emang KPK Punya cabang disana Kan enggak Justru kita kemudian Mendidik masyarakat Untuk bisa Begini loh Caranya melaporkan Begini loh Kemudian kita bisa Menangkap Suatu peristiwa Kemudian dimasukkan Kedalam laporan itu Supaya kemudian bisa Dianalisa Orang KPK Itulah kita Menggunakan Jasa masyarakat Sebagai pelapor Pengaduan masyarakat Tapi kalau tidak salah Katanya Diajari masyarakat Yang pintar juga nih Artinya Mengadu ketika Punya bukti juga Ini kan susah juga Begitu Masyarakat kan taunya Cuman Ini kayaknya ada Indikasi korupsi nih Bagaimanapun Ada golongan masyarakat Seperti itu Pak Johnson Enggak masalah Tidak masalah Tapi tetap nanti Di polo KPK Karena kita bicara Tentang kasus korupsi itu Bicara seperti orang Main puzzle nih Pak ya Jadi satu keping Kita dapat Akan melengkapi Keping yang lain Dari laporan yang lain Kemudian kita susun Puzzle-puzzle itu Sampai kemudian Kita bisa melihat Oh beginilah jalan cerita Seutuhnya Jadi apa yang Dimiliki oleh Masyarakat Dilaporkan saja Walaupun sebetulnya Kita juga Mengajari kepada masyarakat Bagaimana sih Pelaporan yang baik itu Bagaimana kemudian Kita bisa mendapatkan Kelengkapan Amstrasinya Sehingga kemudian Cerita Ceritanya itu Bisa didapatkan oleh KPK Baik Kita tahan dulu Pak Johnson Ada penelpon kita Selamat sore Halo Selamat sore PPN Sumatera Utara Baik Silahkan Bapak Dengan Bapak siapa Dengan Bapak Anto Pak Anto Apa ini mau ditanya Pak Pak Anto mau bertanya Dengan Pak Johnson Atau Pak Las Romar pun Dengan Pak Johnson Ini mengingat Bahawakan sekarang Lagi Hot-hotnya Anggannya masalah Korupsi Hampir seluruh Indonesia Begitu Saya mau tanya Ini khusus di Sumatera Utara Yang mungkin bagaimana Penganas Penanganan korupsi Yang ada di Sumatera Utara Ini Pak Saya tahu bahwa Di Pemprov semua Juga ada Inspektur Ada Pak Marbun Bagaimana Mendeteksi Atau Mencegah Tidak terjadi korupsi Di Sumatera Utara Baik Pak Anto terima kasih Ya baik Terima kasih Selamat sore Selamat sore Pak Anto Baik Pak Anto tadi Bagaimana upaya yang dilakukan Oleh KPK Dan juga Inspektorat Inspektor ini Dalam Melakukan pencegahan korupsi Sehingga Sumatera Utara itu Bisa bebas korupsi Atau Bagaimana melihat Gelagat-gelagat korupsi itu Bagaimana mungkin Itu mungkin Maksudnya Supaya apa Ketika ini semua bekerja Kan otomatis Kan penegakan itu Bisa langsung Tempat sasaran Begitu langsungnya Pak Lasro Tapi Pak Zonson dulu Bagaimana nih upaya Dari KPK itu sendiri KPK secara konsisten Terus akan berusaha Melaksanakan upaya-upaya Pemerintahan korupsi ya Walaupun kalau kita sadarin Bahwa ruang lingkup kita Dari mulai Aceh Sampai ke Papua itu Ruang lingkup kita Dan KPK satu-satunya Semana ada di Jakarta Nah karena itu Kita tetap akan Membangun kerjasama Dengan instansi-instansi terkait Kita erat hubungan kita Dengan Pak Larso ini Jadi kemudian Kita melaksanakan Dulu ada MCP MCP itu Monitoring Center for Prevention Kita kemudian Bekerjasama dengan PMD setempat Kita jabarkan Apa sih sebetulnya Faktor-faktor yang Bisa menunjang Pencegahan korupsi Dilingkup pemerintahan Provinsi Supaya lebih baik Kemudian kita nilai Kecukupan nilainya Kemudian kita dengan Inspektorat Selalu kemudian Berbagi data Inspektorat akan Memberikan informasi-informasi Apabila kemudian Hasil dari temuan itu Inspektorat berpikir bahwa Ini ada Unsur Indikasi korupsi Dilaporkan sama KPK Nah itu akan Terus kita jalankan Selain kita juga Tetap menelisik Pelaporan-pelaporan Pengaduan masyarakat Dari daerah setempat Begitu Pak Pak Lasro Boleh ditangkapi Pak Bagaimana kemudian Peran serta Daripada Inspektor Inspektur Di Sumatera Utara Untuk melihat Bagaimana tindakan Korupsi yang ada Di Sumatera Utara Katanya Pak Terima kasih Pak Anto Terima kasih Pak Anto Terima kasih Pada pemerintah Jadi Sumatera Utara Saya kesini tuh Nomor 1 Gak salah ya Terkorup Jadi saya gelisah juga Tadi nomor 3 katanya Pak Nggak Nomor 1 dulu waktu itu Nomor 1 Sekarang nomor 3 Sempat kita perbaiki terus Sampai setahun Sempat dari nomor 6 Ternyata tertangkap Di satu kabupaten Satu kota Satu kota lagi Langsung jadi nomor 1 Nomor 2 Terus tertangkap Di satu kabupaten Jadi nomor 1 Sekarang nomor 3 lagi nih Target kita memang Bisa masuk 10 lah gitu Jadi nomor 10 gitu ya Terus bagaimana caranya Caranya adalah Saya Saya cerita yang saya alami Jadi teori nih Saya kebetulan Dikenal juga Agak Katanya agak Agak itu Agak kenal kompromi gitu Katanya gitu Jadi Pak Gubernur Komitmen Kok menempatkan lasur Sebagai spetur Kenapa gak jadi yang lain Kepala Bapak Dan misalnya Dan saya bilang Mohon izin Pak Gubernur Saya Ya memang Apa adanya Lurus-lurus aja gitu Jadi saya tidak boleh Di beban yang lain gitu Dan Pak Gubernur Oke artinya pertama Komitmen Yang kedua adalah Apakah saya sebagai Pembantu Gubernur Apakah saya neko-neko Tidak Contohnya misalnya Kalau Jadi saya mau bilang Keteladanan Misalnya kalau ada undangan Ke spetur Ada undangan nikah Melalui jabatan spetur Saya tidak pernah Bikin dari kantor Itu bunga itu Saya ambil dari gaji saya TPP saya itu Saya pakai Terus makan juga Saya gak pakai uang kantor Saya bawa dari rumah Saya pakai Seperti itu Paling mungkin Yang ada di kantor itu Hanya minum aja Itu sekiranya wajar Itu pun sebagian Saya bawa dari rumah Kalau habis baru Saya pakai itu Contohnya keteladanan Yang nomor dua Nomor tiga adalah strategi Strategi pertama adalah Strategi bahwa Ispatorat harus menjadi contoh Jadi di zaman saya Kalau ada ispatorat Harus menjadi contoh dulu Ispatorat itu Sebagai lembaga internal pengawasan Terus yang ketiga Saya berani Mengkomunikasikan Dan mengambil tindakan Sampai rekomendasi Yang paling pahit pun Artinya Udah sampai hari ini Saya bicara Untuk 2021 Sudah 46 26 26 26 PNS yang kita sanksikan Dan ada 9,1 miliar Baru satu semester ini Yang kita selamatkan langsung Yang langsung kembali gitu Baru sekarang berproses Di pengadilan itu Ada beberapa Ada 5 5 atau 4 Contoh gitu Jadi perlu Kepastian dan ketegasan gitu Itu yang keempat Yang kelima adalah Sebagaimana dikatakan Bang Susun tadi Kami bermitra Dengan teman-teman APH Khususnya KPK Dalam rangka Pembuatan setak lola Melalui Pembenahan BUMD Namanya BUMD berintegritas Baru edukasi publik Seperti hari ini Kebagian lagi Ada serana SPK Serana SPK Kita kencang banget Antara lain Memasukkan produk-produk Sumatera Utara Pada IK Talog Pada SIPLA Bila pengadaan Portal Kita yang dorong Saya termasuk dorong Pak Gubernur Saya yakinkan bahwa Kita bisa kok bikin Portal pengadaan elektronis Sumatera Utara Sekarang sudah terbentuk Dengan demikian Maka pengadaan-pengadaan Yang bersifat Benturan kepentingan Tulang Jadi pengadaan Gak bisa lagi Karena sudah masuk sistem Silahkan diklik yang mana Baru kemudian Kepastian Apa Penegakan disiplin Terhadap pegawai Mau setinggi apapun Kita selesaikan Nantinya Pak Gubernur Sangat concern dengan itu Dan saya Memang Saya tidak terlalu sering Tapi kalau hal-hal urgen Saya bertemu dengan beliau Dan biasanya langsung Di eksekusi gitu Baru apalagi Mulai perencanaan Kita benahi Mulai perencanaan Sekarang Seluruh Pak Sudah terintegrasi Berkat beliau juga KPK ini Terintegrasi antara perencanaan Dengan penganggaran Sudah satu Baru sekarang Kita coba Antara perencanaan Penganggaran Dan pelaksanaan Berikut dengan Kinerja pegawai Ini elektronik Semakin dipercepat Dan kami Menyadari Memang tidak begitu Tidak sempurna Tapi terus-menerus Pak Gubernur ke saya Dan saya terus terang Concern dengan itu Karena menurut saya Sudah terlalu lelah Masyarakat Sumatera Utara Mendistigma Bahwa sumut adalah Semua urusan Menggunakan uang tunai Mulai beberapa hari Yang lalu Kesempatan Sudah ganti menjadi sumut adalah Sumatera Utara Maju, unggul, dan terhormat Dan pastikan Kalau ada apa-apa Di masyarakat Di desa Di sekolah Dimanapun Sampaikan kepada Respektor Provinsi Sumatera Utara Saya jamin didukung oleh Pak Gubernur Didukung KPK Dan APH lainnya Tidak ada kompromi Saya kira demikian Pak Kirawan dan Pak Anto Memang tidak ada kompromi Dari Pak Baik Oke Dan pemirsa kembali Kami ingatkan bagian Anda Pemirsa yang ingin bertanya Kepada orang sumber Terkait dengan topik yang kita angkat Peran serta pemuda Dan LSM anti korupsi Dalam membangun Provinsi Sumatera Utara Bebas dari korupsi Lain telepon kami Di nomor 0811 6042 612 Sekali lagi Di 0811 6042 612 Langsung Anda perempuan Kita ini Halo Selamat sore Halo 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 selamat sore Masih putus Dan pemirsa Kembali kami ingatkan Telepon interaktif Bisa Anda lihat Di layar kaca Anda Langsung saja Telepon di nomor 0811 6042 612 Kami ingatkan Bagi Anda yang ingin bertanya langsung Kepada kedua narasumber Menjual sedikit dari pesawat telepisi Anda Atau boleh sedikit kecilkan volume telepisi Anda Supaya kami bisa mendengar suara dan dengar jelas Dan saya ke Pak Johnson lagi Pak Johnson kalau kita bicara tentang Penyuluh anti korupsi Ini apa lagi nih Pak Apakah kemudian dengan penyuluh anti korupsi ini nanti Akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat Dan secara dor tuner Atau mungkin secara kelembagaan begitu Oh Ini menarik nih Jadi Tahun 2017 kemarin itu Kita membuat suatu program namanya Penyuluh anti korupsi Kita mengundang Masyarakat yang juga sudah Punya Apa nanya Sudah punya Keinginan Sudah gatel juga Melihat orang korupsi kan Untuk ikut berpartisipasi Dalam upaya pemberantasan korupsi Banyak yang mereka Pengen ikut Tapi gak tahu caranya Mereka merasa Aduh Pengatuhanku kurang gitu kan Jadi kita Buka pendaftaran di LSP.KPK.GO.ID Pendaftaran untuk Penyuluh anti korupsi Baik Pendaftaran kita tandu boleh di pendaftaran Pak Johnson Dan penelpon kita Kasian nunggunya Iya Selamat sore Selamat sore Pak Iya dengan Bapak siapa kita bicara Pak Irwan dari BINJ Pak Pak Irwan Iya Pak Iya Pak Irwan silahkan Pak Irwan Iya selamat sore Pak 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 Tarasumber Iya ada Pak Johnson dan Pak Larso Iya Pak Mau bertanya ke Pak Ginting Pak Iya Siap Iya Jadi gini Pak Sejauh ini kan kita lihat Penindakan korupsi kan Di Indonesia Pada umumnya Dan Sumatera Utara Kedahusnya Kita berharap Kedepan Pencegahan Artinya Pencegahnya Jadi ada Dari sini ini mungkin Kalau bisa Pencegahan itu dilakukan Sehingga Saya pikir Kalau pencegahnya Sudah jalan Penindakannya Tidak perlu lagi Pak Artinya Ada pemahaman Ada kesedaran Dari masyarakat Dari sini ini mungkin Sehingga Kedepan Ya Yang namanya penindakan Yang minimal Bisa dimanisir Pak Itu barangkali Pak Baik Terima kasih Terima kasih Pak Irwan Selamat sore Sudah bergabung dengan TVR Sumatera Utara Iya Nanti kita Nanti bawahnya Tapi selesaikan dulu Yang tadi Pak Johnson Terkait dengan bagaimana Masyarakat mendaftar Untuk menjadi Penyuluh Anti korupsi itu tadi Menarik ini sebenarnya Apakah nanti kemudian Masih terbuka Untuk masyarakat lainnya Untuk menjadi penyuluh kan begitu Ini juga menjadi pelajaran Ini perlu menjadi pemahaman Bagi pemirsa TVR Sumatera Utara Silahkan Pak Johnson Jadi Masyarakat kemudian Yang mendaftar Itu akan diseleksi oleh KPK Menilai kriteria tertentu Dan mereka kemudian Bisa mengikuti Pelatihan-pelatihan Yang disediakan online Baru kemudian Kita juga ada uji kompetensinya Untuk menentukan kompetensi Calon penyuluh itu Sesudah lulus Mereka kemudian Menjadi penyuluh anti korupsi Mereka akan dibekali Tentang bagaimana caranya Menyuluh Tentang anti korupsi Bisa digunakan untuk Mereka melakukan Penyuluhan di sekolah Atau di tempat kerjanya Atau di komunitasnya Itu kita Kita berikan ilmunya Dan itu adalah Profesi yang Tersertifikasi oleh BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jadi secara Secara kemampuan Ketika penyuluh anti korupsi Itu punya Sertifikasi tersebut Maka dia dinilai Sudah layak Dan sudah melalui tes Oleh KPK Nah Itu yang kita harapkan Masyarakat Supaya kemudian Ikut mendaftar Karena jumlahnya Baru 2 ribu nih Pak Banto ya Baru 2 ribu Di seluruh Indonesia Dan itu tersebar Dari Sabang sampai Merauke Mungkin jumlahnya Ada di Sumatera Utara ini Tapi jumlahnya masih sedikit juga Kebutuhannya memang masih banyak Dibutuhkan di Sumatera Utara berapa Pak? Masih sedikit Pak Mungkin kita masih Bilangan 20-an Pak ya Bilangan 20-an ya Oke Seyugianya Kalau untuk ukuran Sumatera Utara 34 kabupaten kota Dibutuhkan berapa sih Pak? Nah sekarang Kalau 34 kabupaten Punya Punya 1 aja Kan berarti Butuh 34 Minimal Dan itu Sabtu gak akan kelihatan Pak Larsa ya Paling gak 1 desa 1 harusnya Harusnya 1 desa 1 Oke Tapi tadi ada Pak Irwan Tadi bertanya Barusan terkait dengan Pak Irwan katakan Bagaimana menurut Pak Johnson Tentang Pencegahan korupsi Di Sumatera Utara Karena menurut Pak Irwan Tadi pencegahan itu lebih baik Katanya gitu Pencegahan itu kan Supaya tidak terjadi lagi Berikutnya Oke sebelum terjadi berikutnya Generasi-generasi yang ada ini Kita kan takutnya Bukan lagi mencegah Kan begitu Melakukan terus Tindakan korupsi Kan memang harus ada Kesimbangan kan begitu Tapi bagaimana Tengkapan Pak Johnson lagi nih Kita kembali lagi ke awal nih Karena memang korupsi ini Itu aja nih Karena banyak pemahaman orang Saya maunya begini Saya maunya begini gitu loh Iya betul Pencegahan itu juga Salah satu prioritas Walaupun kita Tidak pernah meninggalkan Penindakan Pencegahan itu Membuat kemudian Sistem operasional Yang terjadi Di dalam suatu Lebaga negara Penyedia jasa itu Menjadi lebih transparan Lebih akuntabel Dan kemudian Lebih gampang diakses Lebih murah Dan lebih cepat Sehingga kemudian Praktek-praktek Yang digunakan Oleh para korupter Untuk Menyikat keuangan negara Itu menjadi Semakin lebih susah Iya kan Dalam kaitan Apakah ini Akan menyelesaikan Permasalahan Yap Kita yakin itu Tapi juga harus Dibarengin dengan Pendidikan Dan juga Penindakan Penindakan Karena Kita juga harus Memberikan jerak Nilai jeraknya Kepada Yang mau coba-coba Untuk korupsi itu juga Pak Tapi selama ini Kalau melakukan pendidikan Atau pencegahan Di suatu daerah Apakah kemudian Memang langsung kelihatan Apa namanya Praktek korupsinya Itu berkurang jauh Begitu Kalau untuk pencegahan Artinya kita membenahi Sistem operasi Sistem Administrasi di dalam Itu akan Sangat Akan ada terlihat Tapi gak seperti Orang makan cabai Tapi efektif Memang yang Yang paling Lambat efeknya itu Adalah pendidikan Karena pendidikan itu Menanamkan kesadaran Kepada masyarakat Itu akan berbuah Ketika kemudian Masyarakat tersebut Menduduki jabatan Tertentu Tetapi pencegahan itu Ada perubahan terjadi Contohnya ketika Kemudian KPK Mengusulkan Supaya Pelayanan Tatap muka Dikurangi Atau kemudian Pelayanan publik Dengan model PTSP Pelayanan terpadu Satu pintu Itu kemudian Akan mengurangi Orang untuk Mencari calok Karena susah Pengusus perizinannya Itu terasa Ya kan Walaupun memang Kalau kita bilang Di sana Gara-gara itu Sudah habis Ya enggak juga sih Kita Intinya mengurangi Kalau korupsi itu Dari jamannya itu Sudah ada Dan Sudah ada Kata Pak Lasro Baik Pak Lasro Kalau kita lihat Topik kita ini Saya menarik ini Pak Lasro Terkait dengan Peran serta pemuda Dan LSM Anti korupsi Nah LSM anti korupsi ini Efektifkah kemudian Nanti LSM anti korupsi Kalau Bapak melihat Selama ini Bagaimana LSM anti korupsi Kita selama ini Apakah kemudian Hanya sudah melakukan Tugasnya Atau hanya justru Katalah banyak orang Katakan Hanya menakut-nakuti Katanya begitu Pak Setuju atau bagaimana Pak Kalau saya Saya lepaskan dulu Sementara-sementara utara Waktu saya bertugas Pada posisi yang sama Di provinsi sebelum saya ke sini Saya sangat intens Dengan namanya Teman-teman Ya teman lah gitu Yang akrab dengan KPK Pokoknya LSM itu akrab dengan KPK Sangat efektif gitu Jadi kalau di Sumatera Utara Memang mohon izin Mohon maaf banget Saya belum menemukan Sekeliber itu gitu Jadi artinya Apa sih LSM dan pemuda Seperti apa sih Yang pengen gitu Yang efektif menjadi Perubah Agen perubahan Rujukan moral Kan harus begitu Dia harus mau berubah Rujukan moral Harus apa Dia menjadi komunikator yang bagus Dia menjadi Dia menjadi imu terhadap korupsi Dia menjadi contoh Dia bisa mencari Dia mau melaporkan Dan dia tidak minta apa-apa Jadi itu yang susah Jangan-jangan Tidak ada imbalan Tidak ada imbalan Tapi nanti kalau misalnya Dia mau Melaporkan Terus Mau cari nama Terus Dia mau Menunjukkan Dia supaya ikut di dalam Repot juga gitu Ada satu yang Pengalaman saya Sejak KPK berdiri gitu Saya dulu di Jakarta Sering membaca Tulisan seseorang Saya ingin sebut nama Dia LSM juga Tapi begitu dia masuk kekuasaan Begitu Malah terlibat Masalah gitu Tapi saya tentu Kecewa sekali gitu Jadi makanya saya bilang Si Kesadaran itu Janganlah pernah takut Karena akibat Mohon maaf Saya tidak ada Hati membanta Janganlah pernah takut Terhadap pelanggaran Penimpangan Kekurangan Kelalaian Karena ada hukum Ada jaksa Ada polisi Ada KPK Takutlah pada hati nuranimu Pada pikiran jernimu Karena hidupmu ini Berasal dari kecucian Harusnya kembali Kepada kecucian Itu yang paling menurut saya Dari mana itu Memang dari Gak bisa sesaat lagi Setelah saya dewasa Di didik Gak bisa Harus dari kecil Soalnya sebagaimana Bapak Ibu saya Selalu menasihatkan Lasro Nanti kalau kamu jadi Pembantu dan pemerintah Jangan pakai yang bukan Pakaianmu Jangan makan yang bukan Makananmu sederhana sekali Itu saya tidak makan Sampai hari ini Begitu Jadi itu menurut saya Lebih Lebih Menurut saya Itu menurut saya Baik Oke Meskipun tadi sudah disinggung Ini tadi Oleh Pak Johnson Dengan Pak Lasro Terkait dengan bagaimana Selama ini melakukan Pencegahan Mungkin dalam bidang Administrasinya Tapi ke depan ini Seperti apa lagi Untuk lebih efektif Pencegahan Pencegahannya Seperti apa lagi Jadi seperti yang dibilang Sama Pak Lasro Saya sebetulnya Pengen Nyari fotokopi Buat fotokopi Pak Lasro Nanti kita cari lagi Jadi Betul Pak Pada posisi Pak Lasro ini Dia mendapatkan didikan Dari orang tuanya Tetapi Yang mengenaskan Tahun 2015 KPK pergi ke Jogja Kemudian dia survei keluarga Berbicara tentang Bagaimana orang tua Mendidik anaknya Ternyata Sekarang hanya tinggal 4% orang tua Yang mendidik anaknya Tentang Ilmu yang tadi diajar Yang kita dengarkan Dari Pak Lasro Selebihnya Selebihnya kemudian Orientasi orang tua Terkait dengan Sukses adalah Anak punya duit Banyak Itu sukses Jadi Mengingat kondisi Seperti ini Kemudian kita Meluncurkan Program Pencegahan korupsi Berbasis keluarga Bagaimana Kemudian Ayah Ibu Bisa kemudian Saling terbuka Dan saling Mendukung Kan kita Lihat Pantau ya Ketika Korupter tertangkap Istrinya teriak Suami saya itu Tidak bersalah Katanya KPK Zolim Tetapi kemudian Sesudah berlanjut Sedikit berlanjut Dari kondisi tersebut Istrinya langsung teriak Pak itu Suami saya Dibunuh saja Kenapa Ternyata Istrinya adalah Nomor satu Suaminya punya Nomor dua Nomor tiga Nomor empat Nomor lima Ya kan Seperti itu Itu yang kemudian Mau kita Mau kita Didik Kepada masyarakat Kemudian kita Meluncurkan Program Pencegahan Korupsi Berbasis keluarga Juga kemudian Kita Seperti Pak Larus Bilangkan Bahwa Sebetulnya Kalau kepala Kepala instansinya Itu Kemudian Punya Komitmen Maka Bawahannya Akan melihat Itu menjadi Soritol Ya kan Kita Juga Berpikir Seperti itu Jadi Kemudian Kita Laksanakan Pencegahan Korupsi Untuk High level Management Ya kan Jadi mereka Yang pada Posisi-posisi Top itu Kemudian Kita Adakan Program Pencegahan Pendidikan Antikorupsinya Betul Pak Betul Mereka Orang Yang tertangkap Koruptor itu Mereka Orang berpendidikan Tetapi Kita Tidak Boleh Juga Berhenti Bahwa Mengingatkan Mereka Karena Kemudian Orang Yang Punya Komitmen Tinggi Selama Ini Pada Satu Saat Bisa Jadi Dia Akan Tergoda Jadi Itu Kita Tetap Punya Pendapat Bahwa Pendidikan Itu Harus Dimulai Dari Mulai Pak Ut Sampai Kemudian Dia Kem Ma Ut Disanalah Kemudian Kita Melilai Bahwa Pendidikan Ini Investasi Nilainya Kita Petik Mungkin 20 Tahun Kedepan Pak Marmun Pendidikan Seperti apa Yang perlu Terus Diingatkan Kepada Para Pemangku Kepentingan Ini Supaya Memang Mereka Benar-benar Punya Integritas Atau Minimal Misalnya Bisa Kuat Karena Memang Persekian Detik Bisa Berubah Kalau Tadi Kita Dengarkan Apa Yang Disampaikan Oleh Tentang Korupsi Ini Atau Mengkaji Tentang Korupsi Ini Orang Yang Dulunya Baik Ilmuwan Kemudian Pinter Tapi Ketika Bisa Berubah Pikiran Kenapa Bisa Begitu Pak Pak Lars Marmun Ditahan Dulu Pak Nanti Dijawab Ya Pak Halo Selamat sore Selamat sore Ini Dabari Pak Ini Izin Pak Ini Kita Lihat Variasi Riset Di Kompas Menunjukkan Masyarakat Lebih Permisif Terhadap Apa yang ditangani KPK selama ini Bagaimana KPK Melihat ini Pak Bisa ditangkap Pak Masyarakat Permisif Oke Dengan Bapak siapa tadi Pak Ini Bapak Edy Di Sunggal Pak Edy Di Sunggal Baik Pak Edy Sudah Bisa dipahami oleh Narasumber Terkait dengan pertanyaan Bapak Itu aja mungkin Mau ditanya Pak Sementara itu dulu Pak Terima kasih Selamat sore Pak Edy Selamat sore Terima kasih Pak Sebelum nanti Dijawab oleh Pak Johnson Langsung dulu ke Pak Lasro Yang tadi mungkin Pendidikan yang kita harapkan itu Memang Harus Dari keluarga Memang berbasis keluarga Terutama keluarga-keluarga muda Yang baru nikah Barangkali Karena Pembentukan itu dari Tapi saya sedikit akan bicara Kedokteran gitu Pembentukan otak itu kan Mulai dari Rahim itu Jadi dia akan terngiangian terus Dan satu lagi Setelah dia 0 tahun Sampai 5 tahun Terbentuk mulai Ketahanan mental itu Ada disitu Selanjutnya untuk Pendewasan mental Dan prinsip itu Sampai 15 tahun Tadi saya bilang Dan mulai dari situ Menurut saya Nah sekarang Siapa yang akan melakukan Memang tidak bisa Inafikan Harus semua kita bangsa ini Tidak boleh hanya KPK Hanya Apa Jaksa Polisi Atau apalah gitu Tidak boleh Tidak boleh memang Pertanyaan kita Ada lagi lawannya Sekarang yang berhasil itu Pangkaknya tinggi Duitnya banyak Bajunya bagus Sepatunya mahal Kan itu ya sekarang Nah itu juga Media juga Media juga Jangan terlalu mudah Peran untuk itu Saya kira Baik Pak Kita tahan dulu Pak Ada pengepon kita lagi Selamat sore Halo 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 Pak Ya Pak Selamat sore ya Kak Dengan Pak siapa? Dengan Pak Suryadi Di tebing tinggi nih Pak Suryadi Apa ini mau ditanyakan Pak Suryadi Kepada kulunan sumber Adapak Johnson Dari KPKRI Kemudian Gini Pak Saya Setuju dengan narasi Yang disampaikan Pak Mahabun nih Ya Permasalahnya sedangkan Masalah korupsi ini kan Sudah terlalu kronis Ya di negeri kita ini Ya Jadi jalan satu-satunya Harus ada repisi undang-undang Untuk menciptakan ini semua Supaya bersih Koruptor itu harus dihukumati Baik Oke Itu jalan satu-satunya Menurut saya Untuk membersihkan Koruptor di negeri ini Baik Kalau Kita selamanya kan Cuma narasi-narasi semuanya kan Oke Tidak ada pelaksanaan Yang Yang betul-betul Real begitu Oke Dan tidak memberikan efek Zerah begitu ya Pak ya Ya Koruptor aja Dapat kotongan hukuman Pak Remisi Hukuman Kan aneh negeri kita ini ya Unang-unang Karena ada Pak Oke Baik Kalau begitu Pak Suryadi Itu aja mau ditanya Pak Suryadi Oke Pak Oke Pak Terima kasih Pak Suryadi Selamat sore Sudah bergabung dengan TVR Sumatera Utara Pak Yang tadi dulu Pak Edi dulu mungkin dijawab Oh iya Pasti Pak Edi sering baca media ya Pak satu lagi Ditaran boleh Pak Ada penelpon lagi Satu lagi dulu Pak Edi ada satu dulu Kita ingat nanti ya Pak Suryadi Oke Selamat sore Halo Selamat sore Pak Dengan Bapak siapa di mana Dengan Pak Rekson Pak Rekson Di mana Pak Rekson Di Medan Pak Silahkan Pak Rekson Apa ini pertanyaannya Pak Ya terima kasih Pak Operator Ya 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 Salam sehat Buat Pak Johnson Dan Pak Lasro Oke Lanjut pertanyaannya Pak Kita singkat saja Pak Kalau pemikiran kita Itu Melihat kondisi Sumatera Utara ya Pak Ya ini ruang lingkung Sumatera Utara Ya Kebetulan kita itu intens Di lembaga saudara masyarakat Di bidang jasa konstruksi Oke Forum jasa konstruksi Sumatera Utara Korjasi Kita Melihat Mengutamakan penindakan Pak Mengutamakan penindakan justru Iya Dibanding dengan pendidikan atau pencegahan Nah Diutamakan dia penindakan Dibaringi dengan pencegahan Pak Karena melihat Di Sumatera Utara ini Sudah akut Pak Khususnya pengadaan barang dan jasa Baik Tapi ada yang katalog kan Gak lagi Pak Mohon izin Pak Johnson Kita bukan Memarginalkan atau memingkirkan Peran dari Bapak Bukan Memang bagus Nah Peran dari Pak Lasro juga kurang Terima kasih Pak Di inspektoran ini Baik Kita udah tau lah Sumatera Utara ini Mulai dari tingkat kelurahan Sampai atas Waduh Prihatin kita Baik Baik Pak Kita ini cinta ini Sumatera Utara ini Bebas korupsi Tapi apakah Terwujud Minimal Kalau Kalau 100% Gak mungkin Saya pun apatis itu Tapi Meminimalkan Tracing saya Di pengadaan barang dan jasa ini Pak Lasro Baik Terima kasih Baik Terima kasih Pak Rekson Selamat sore Selamat sore Salam sehat Baik Pak Edi tadi dulu dijawab Pak Supaya Pak Edi mungkin lagi nunggu-nunggu Di telepon televisi ini kan gitu Yang pertanyaan Pak Edi Pak ya Terkait dengan ya Citra KPK ya Saya yakin Arasnya kearasannya Pak ya Benar Kita memang melihat itu Dan terjadi di masyarakat Bahwa Citra KPK dinilai Pada titik paling rendah Sepanjang sejarah Masa KPK Ya kita terima itu Sebagai Masukan Pak Edi Dan sebuah jadi Sambuk buat kita Tetapi Yang saya ingin sampaikan Kepada Pak Edi Bahwa KPK sebetulnya Tidak pernah Kemudian lepas Komitmen Tentang perbatasan koopisi Pada keadaan terpuruk ini Justru kita menjadikan Itu menjadi semangat kita Untuk menjadi lebih Lebih tinggi lagi Karena kita harus Karena memang Ya reputasi itu kan Dibangun bertahun-tahun Kemudian hancur dalam sekejap Nah itu jadi cambuk lagi Supaya kita bisa bekerja Lebih keras lagi Pak Santo kita kira Begitulah Pak Kemudian tadi ada Pak Surya Dia mengatakan revisi undang-undang Kalau bisa dikasih hukuman Yang seberat-beratnya Bahkan mungkin Hukuman mati Katanya ini kan Gimana kan butuh kajian lagi Ini kan gitu Pengesahan lagi Kita sering denger itu juga Pak Pak Santo ya Mereka membandingkan Indonesia dengan Cina Cina itu kalau Apa namanya Korupsi ditembak mati gitu Pertanyaannya adalah Nilai indeks persepsi korupsi Cina Itu masih di angka 5 Gak jauh dari KPI Dari Indonesia juga Hukuman mati itu sendiri Gak meningkatkan Capaian indeks persepsi korupsi Cina menjadi Melambung lebih tinggi Tetap Angkanya segitu-segitu juga Tetap juga Tetap segitu-segitu juga Saknan nilainya Apakah kemudian di Indonesia Tidak ada Ancaman hukuman mati Di dalam Undang-undang Tipikor kita Ada Pak Ada angka Hucamannya Bagi mereka yang melakukan korupsi Di tengah Bencana Alam Maka Ancamannya adalah Hukuman mati Termasuk COVID kemarin kah? Bencana alam Non ini Bencana non alam Artinya bencana Tapi bukan non alam gitu COVID kan gak pernah Di statement sebagai bencana Pak Dari pemerintah Ya kan Nah Itu kita Ada sebetulnya Cuman kita juga Mesti melihat Kehatian juga Semua yang dimiliki data Oleh Penyidik Oleh hakim Oleh pengacara Itu semuanya adalah Potongan-potongan Puzzle ya Pak ya Yang kita dapatkan Sepotong melengkapi satu Dengan mutong Melengkapi satu Gak pernah kita Sebetulnya Menggetahui apa yang Sebetulnya terjadi Dari potongan itu Kita menhasilkan Bentuknya seperti ini Hukuman mati itu Akan meniadakan Kesempatan kita Apabila terjadi Kesalahan Ya kan Dalam pengumpulan Puzzle ini Sehingga Jadi kita nanti Menuduh orang korupsi Mati gitu kan Gak bisa diperbaiki lagi Pak Ya kan Dan itu Sifatnya Ya Gimana Pak Ya tapi Sebetulnya ada Hukuman mati Cuman Ya Kita akan sangat hati-hati Untuk menggunakan Pasal itu Dan terbukti juga Negara yang menerapkan Hukuman mati Buat koruput juga IPK nya gak naik Gak tinggi-tinggi juga Baik Itu juga mungkin Salah satu indikasi Supaya mungkin Tidak terlalu dikaji Sampai kesana Begitu ya Pak Johnson Baik Pak Johnson nanti Ditambahin lagi Sekarang kita kasih Maaf Pak Lasro dulu Terkait dengan Pertanyaan dari Rekson tadi Katanya ini Sumatera Utara ini Sudah parah sekali Katanya Pak Bahkan tadi pun Inspektoratnya Ini Sudah dianggap Semakin lemah Katanya Pak Ini kan Hanya masukan Pak Lasro Bukan Lemah semungkin Mereka gak tau juga Apa yang dilakukan oleh Inspektorat Khususnya mungkin Inspektor seperti Pak Lasro ini Kan begitu Iya Jadi Sumatera Utara Sudah bukan rahasia Kan udah stigma tadi Sumut itu Semua urusan Menggunakan uang tunai Berusaha kita Dengan Sumut bermertabat itu Menjadi sumut Sumatera Utara Maju Dan terhormatkan Begitu Terus Apa sih yang terjadi Sekarang ini Indikasinya gampang Apakah masih ada jabatan Yang Menggunakan uang Misalnya Pada waktu Saya kemarin Mengajukan pada Pak Gubernur Sebanyak 346 Kalian Ada duit Mereka bilang Mereka bilang Enggak Dan saya juga Mengamati Tidak Nah Kalau mereka Kamu masih ada Nakal Yes Kalau enggak Udah nomor Udah nomor 34 kita Sekarang Kamu masih nomor Tiga Memang Jadi persoalan kita Adalah Persoalan kita Memang Pak Gubernur Selalu bilang Enggak mudah Kata Lasroya Untuk merobat Udah terlalu lama Kali ini Termasuk Jadi gelis Juga gelisah Kamu juga gelisah Apa yang kita lakukan Sekarang Mulai dari Tadi saya bilang Dari mulihar kecil Dulu orang Enggak percaya Kalau Sumatera Utara Bisa memenai Katalog lokal Sekarang Kita sudah bikin Terus kita aja Semua keopatan kotak Memang tidak mudah Saya yakin Tidak mudah Tahan dulu Diri katalog lokal Boleh Pak Ya Baik Katalog lokal Ini kan memang Salah satu hal Penjangan korupsi juga Selamat sore Halo 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 Selamat sore Oke Masih putus Baik Nanti Langsung saja Di nomor 0811 6042 612 Pak Ekatalo Silahkan Pak Mohon maaf ya Pak Saya potong tadi Baik Ini dulu orang Enggak percaya Termasuk Beberapa Mohon maaf ini Sebenarnya Enggak perlu Bicarakan disini Ada Bila Enggak mungkin Saya menghadap Bapak Saya jelaskan Dikatalog gitu Blah-blah Blah-blah gitu Beliau Oke Terus Ijinkan saya Pak Berkomunikasi dengan Para teman-teman Saya telepon Saya sedikit Aku memaksa memang Dan jadi sekarang Kontennya udah ribuan Pak Jadi dengan demikian Enggak perlu lagi Harus kenal Pak Johnson Kenal Pak Kirawan Sianu Pak Pak tadi Pak Rekson Enggak perlu lagi Tinggal klik aja gitu Pak Suriadi Pak Edi Enggak perlu lagi Kenal sama mereka ya Pak Tidak perlu salah satu Terus Bagus Baru Adakah pertemuan-pertemuan lagi Dengan Pemborong dulu Gitu Enggak bisa Kalau memang Saya tidak bisa Saya sebagai Pembantu Gubernur Tidak mungkin bisa melihat Saya selalu lupa ya Supaya orang paham Jadi kami Saya punya pasukan Hanya 107 orang 107 orang Mengawasi 49 perangkat daerah 6 UMD 2.175 sekolah 5.417 desa 400 sekir kecamatan 33 obat dan kota Memang Jadi sekarang memang Seperti disampaikan Bang Johnson tadi Memang harus semua orang Berpartisipasi Dan hari ini Saya sudah menerima Gubernur melalui saya Sebagai pembantunya Di bidang pengawasan Sudah menerima Sekitar 300 sekian Pengaduan Kami sudah selesaikan 230 sekian Itu saya bilang tadi Uang itu langsung kembali Hak orang juga Dikulihkan gitu loh Jadi gak semudah lagi Kalau dulu kan Mungkin korupsi Masih ada Makan nomor tiga kan Gak mungkin di atas meja Mungkin agak sembunuh-sembunuh sedikit Tapi yakin dan percayalah Bahwa sumut bermertabat Bukan jargon Dan saya pastikan Bahwa kalau ada pengaduan Kami yang Dengan bukti Permulian aja Kami telusuri Gak usah dengan Dua atau tiga Satu aja Kami dikasihkan Ada buktinya Selesaikan Selesaikan Baik kita tahan dulu Kalau ada bukti bisa diselesaikan Begitu ya Pak Kita tahan dulu dapat Telepon kita Selamat sore Halo 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 Baik Putus lagi katanya Pak Marabun Mohon izin Pak Saya potong beberapa kali Pak Jadi diselesaikan Contoh begini 34 provinsi Indonesia Hanya 5 Yang berani Menggunakan online KPK Salah satu Sumatera Utara Jadi begitu Seperti Bapak Pak pakai apa kita Pak Sudah pakai yang paling hebat Paling hebat KPK Pak Langsung gitu Jadi Beliau gak nanya Apa 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 Enggak begini Enggak ada itu Itu bagian dari komitmen gitu Jadi hanya 5 Dan itu bukan sembarangan Di ACC beliau ini Itu penuh dengan Assessment Apakah komitmen Apakah apa Enggak mudah gitu Kami banyak Banyak WBS atau pengaduan langsung Pakai yang lain boleh Tapi kami pakai KPK Kenapa Memang sih kita akui Memang ada keraguan sekarang Ada pertanyaan Bukan keraguan Ada pertanyaan terhadap KPK Akhir-akhir ini Tapi menurut kami Yang terbaik sampai saat ini Seperti itu Baik Dan terus Kami juga saling Tumpang Wibawa kadang-kadang Kepergunakan juga KPK Seperti itu Seperti itu Dan Mohon izin Mungkin baru sejarah pertama Di Provinsi Matar Utara Sekolah diperiksa Puskesmas kami periksa Sekolah SD kami periksa Sekolah SMP kami periksa Desa kami periksa Selama ini enggak ada Tapi sekarang Sudah dilihat Cuman memang Ada keterbatasan Tapi itu pun Bukan berarti harus menangis Terumus Dan itu enggak menjadi alasan saya Saya enggak bisa Saya sudah masuk Pak Mungkin beliau ini Perlu sampaikan Saya sudah masuk Puskesmas hari ini Masuk ke sekolah SD Masuk ke sekolah SMP Ya memang jumlahnya sedikit Karena waktu juga terbatas Jadi itu bentuk keseriusan Kita sudah bosan Masyarakat Sumatera Utara Mungkin termasuk juga Pak Kirawan Dan teman-teman TV Remy Dan melihat Dan menonton Menyaksikan barangkali Dan bahkan mendengar Di Sumatera Utara ini Banyak korupsi Baik Baik Pak Lasro Luar biasa sekali nih Mudah-mudahan komitmennya Terus ya Tapi kemudian bagaimana KPK Melihat selama ini Inspektorat yang lagi Sumatera Utara Saya Sejujurnya Melihat Tadi didukapkan oleh Pak Lasro Ada perubahan jargon Yang menjadi dari Sumut itu tadi Sumut urusan Memakai uang tunai Kemudian Sumatera Utara Unggul Eh Sumatera Utara maju Unggul dan terhormat Unggul dan terhormat Itu sebetulnya langkah Yang sangat visioner Pak Jadi Apa yang Itu menyangkut persepsi Kalau kemudian kita bicara Seperti tadi ya Kita ini Kaling koruptor Paling apa segala macam Itu akan merubah Maksud kita Wah yaudahlah Begitu adanya Kemudian kita menyerahkan Tapi dengan mengubah Jargon tersebut Kita mengarahkan Pandangan kita Ke arah yang berbeda Sekarang goal kita adalah Menjadi maju Unggul dan terhormat Itu akan menginspirasi Masyarakat Sumut juga mestinya Tinggal bagaimana Kemudian masyarakat Berpartisipasi Di dalam program itu Ya kan Pak Lasro ya Baik Ini waktu kita sudah Di penghujung acara nih Pak Tinggal sekian menit Lagi sekian menitan Pak Lasro Kita minta apa ini Closing statement dari Bapak Supaya nanti Sesuai dengan topik kita ini Pak ya Peran serta pemuda dan LSM anti korupsi Dalam membangun Provinsi Sumatera Utara Bebas dari korupsi Apa yang dipesan penting Yang mau Bapak sampaikan Lewat acara ini Supaya benar-benar Ini bisa menyadarkan kita Bisa memberikan kita Memberikan kita semua Punya integritas Supaya kita memang benar-benar Bisa menjadi pelaku-pelaku Yang bukan korupsi Siap Jadi kami meyakini Pak Gubernur dan jajarannya Dan kami sebagai pembantu Di bagian pengawasan pembinaan Menyadari betul Bahwa masyarakat Sumatera Utara Sudah bosan Bahkan menjadi 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 korban Dari tindakan korupsi Dengan stigma Semua urusan menggunakan uang tunai Saatnya pemuda Saatnya LSM Berkolaborasi Mari bersama kita Ujukan Sumatera Utara bermartabat Sebagai komunikator Sebagai marketing anti korupsi Sebagai virus anti korupsi Sebagai pengawas Sebagai pelapor Sekaligus sebagai lakon Teladan bagi masyarakat Sekecil apapun tindakan itu Itu akan bermakna Bagi Sumatera Utara Maju, unggul, dan terhormat Kami menunggu Peran serta LSM Dan pemuda Serta mahasiswa Sebagaimana kami sering Ke kampus-kampus Untuk Mengawasi Melaporkan Lawan Lihat Dan laporkan korupsi Kami siap untuk meneruskan Demikian Pak Kirawan Baik Terima kasih Pak Lasro Saya ke Pak Johnson Pak Johnson Pak Johnson Pak Nikosin Stepan Pak Ini supaya juga menjadi Sebuah kesadaran Bagi seluruh Masyarakat Sumatera Utara Supaya peran serta Masyarakat tadi Peran serta Pemuda dan LSM ini Benar-benar bisa Menjadi sebuah Semangat baru lagi Supaya Sumatera Utara ini Bebas korupsi Gini Kami ingin mengingatkan Kami ingin mengingatkan Pada masyarakat Bahwa sebetulnya Masyarakat di dalam Skema korupsi ini Adalah korban Cuman mereka Tidak pernah merasakan Mereka menjadi korban Karena mungkin Bukan uangnya sendiri Tapi kemudian Nilai-nilai penghidupan Kemudian Kemajuan fasilitas Dan semuanya Itu jadi semakin terhambat Karena adanya korupsi Karena itu Kita memandang Peran serta masyarakat itu Menjadi sangat esensial Dalam Pemberasan korupsi ini Mari Masyarakat Jangan cuma jadi korban Tapi ikut juga untuk Berpartisipasi dalam Pemberasan korupsi Begitu Pak Baik Kalau kita tangkap Apa yang malusan disampaikan Pak Johnson Sedikit kecil memang Pesannya Peran masyarakat itu Cukup esensial Ini luas sekali pengertiannya Jadi memang Dimana KPK saat ini Mengharapkan Seluruh masyarakat Sumatera Utara Ikut menjadi bagian Bagaimana kita Melakukan pencegahan korupsi Supaya sesuai dengan topik ini Sumatera Utara Nanti bebas dari korupsi Kalau Pak Lasromar Bentani Mengatakan Mudah-mudahan nanti Pemuda dan LSM ini Bisa menjadi agent of change Di Sumatera Utara Supaya kita bisa Membuang stigma Sumatera Utara itu Koruptor Tapi Sumatera Utara itu Tadi seperti yang Pak Lasromat katakan tadi Sumut maju Unggul Dan terhormat Tapi yang pasti Kata Pak Lasromar Bentani Sesuai dengan tema Yang dibuat juga KPK Kalau Sebagai anak bangsa Sebagai pemuda Sebagai LSM Lihat Kemudian Lawan Dan laporkan Bukan lihat lawan Tapi lihat Lawan Dan laporkan Mudah-mudahan Melalui perbincangan kita Kali ini Pemirsa Korupsi di Sumatera Utara Bisa semakin Lebih diperkecil lagi Bisa semakin Bahkan mungkin nanti Satu sama sekali Tidak ada lagi Itu harapan kita bersama Supaya apa Sumatera Utara Pembangunannya berjalan terus Kemudian Sumatera Utara Akan lebih maju Dan unggul Selamat sore Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.